Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Jeff Ayes Nah guys di kesempatan kali ini saya akan unboxing satu persatu ya Dari sarung-sarung yang minggu kemarin Tepatnya sih di tahun 2023 Pernah saya review sedikit untuk penampakannya Ya waktu itu saya belinya itu adalah borongan Nah disini saya akan kasih lihat ke kalian satu persatu secara detail Dimulai dari sarung jadul yang pertama Yang ini yang sutra dulu ya Nah untuk penampakan kemasannya seperti apa Ini dia guys untuk penampakan kemasannya kayak gini Untuk bagian belakangnya Dan ini untuk bagian depannya seperti ini Dominasi warnanya itu gold sesuai dengan grade-nya Ini yang kemasannya itu terbuat dari dus lah Kayak gitu ya bukan yang dari dompet Nah isinya seperti apa Yuk simak videonya sampai selesai tanpa di skip Dan barangkali kalian baru mampir ke channel saya Jika betul-betul belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe dulu Like dan juga share Nah ini dah guys untuk penampakan kemasan dus Beserta sarungnya ketika dikeluarkan dari kemasannya Jadi dusnya itu dominasi warna gold Baik di luar ataupun di bagian dalam Serta tulisan tentang produk BHS-nya Ini adalah BHS KKR Jadi KKR itu kepanjangan daripada kombinasi krem tentunya ya Dan ini penampakan sarungnya ketika dikeluarkan dari kemasan plastik pembungkusnya Jadi semakin terlihat jelas untuk detail motif dan juga kombinasi warna yang ada di BHS KKR ini ya Dan mari kita lihat untuk lipatan pertamanya seperti apa Ini dah guys untuk lipatan pertamanya dari BHS KKR Sutra Sepunsil 140 Ini adalah buku petunjuk perawatan Dan ini untuk penutup cap yang nempelnya Masih nempel banget lah si intinya seperti itu ya Dan mari kita lihat untuk cap yang nempelnya berwarna oranye Ada sedikit list warna hitamnya juga Dan kalau kalian lihat di barcode-nya yang disarung dibikin di tahun 2014 Dengan warna abu-abu Ya jadi disini warna abu ada warna hitamnya juga Jadi abu hitam terus ada warna biru mudanya berikut warna ungu Dan ini untuk tulisan BHS-nya timbul dan tebal khas BHS Sutra Nah seperti itu ya Dan ini untuk penampakan jahit tengahnya ya Karena kebetulan untuk KKR ini jahitannya itu ada dua Ada jahit tengah sama jahit samping Saya perlihatkan dulu ke kalian untuk bagian jahit tengahnya ya Seperti ini membentang dari bagian pinggir kanan ke pinggir kiri Nah ini warnanya itu hitam ya Warna hitam Jadi warna hitam ada warna abunya juga Cuman memang dominanya itu warna abu Makanya untuk di barcode-nya itu warna abu-abu Ini dia untuk penampakan lebar dari BHS KKR Sutra Sponsil 140 Tentunya limited edition Ini bagus loh guys hitam abu putih untuk kombinasi warnanya Ini untuk bagian tumbal belakang dari bagian bawah hingga ke bagian atas Kurang lebih sama seperti ini ya Nah ini untuk warna lainnya Yaitu warna itu maksudnya Warna-warna itu memang menurut saya lumayan imbang sih ya Antara putih dengan abunya Nah ada warna hitamnya juga Seperti yang kalian lihat di penampakan video berikut Ini sarung layak banget buat kalian koleksi Apalagi menjelang lebaran nanti Kayak gitu ya Cocok banget lah intinya Walaupun memang hanya sekedar buat koleksi lah Kayak gitu Ini sarung udah langka banget Apalagi seperti yang kalian lihat sendiri Ini sarung dibikin di tahun 2014 Kayaknya itu Sutra cuy Keren banget Nah ini untuk penampakan jahit sampingnya ya Jadi jahit samping itu yang menjelur dari bawah ke atas Ataupun dari atas ke bawah lah Intinya sih seperti itu Ingat ini adalah BHS KKR Sutra Produksi tahun 2014 Warna barcode-nya abu-abu Warna di kenyataannya itu ada abu Ada hitam Ada putih juga Nah sekian review BHS dari saya Terima kasih sudah menonton videonya Nah barangkali kalian berminat Tinggal langsung cat saja PWA Ke nomor yang tertera di layar kaca kalian Transaksinya bebas Merek berpia Tokopedia Ataupun pia Tokosopi Lebih diutamakan Transfer langsung dijamin 1000% amanah Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh